Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Sebuah dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan diperanggarui oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Guna meningkatkan kompetensi, pedagogi yang profesional dan berkepribadian serta memiliki integritas sosial secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan orang tua dan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor sebanyak 230 orang guru SMP yang dibagi dalam dua gelombang. Dari tanggal 15 sampai 19 Mei 2017, mengikuti Bintek Bahasa dan Sastra Indonesia bagi guru SMP tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Pesonga Anggreni, Jalan Raya Puncak, KM 80, Kampung Pasanggerahan, Deta Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Haji T.B. Lutfi Syam, didampingi oleh Asep Akhidiyat Subdrajat Selaku Kami, Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Hidayat Selaku Kami PTK SMP. Adapun tujuan Bintek Bahasa dan Sastra Indonesia bagi guru-guru tingkat SMP ini, nantinya diharapkan adanya kesamaan persepsi, memiliki kemampuan pengembangan materi pembelajaran, memiliki kemampuan merancang pembelajaran yang efektif. Menurut Lutfi, adapun tujuan kegiatan Bintek Bahasa dan Sastra Indonesia bagi guru-guru tingkat SMP ini, nantinya diharapkan ada kesamaan persepsi, memiliki kemampuan pengembangan materi pembelajaran, memiliki kemampuan merancang pembelajaran yang kreatif, mampu merancang evaluasi pembelajaran, serta memiliki integritas dan kemampuan komunikasi yang efektif. Ini kan sebetulnya menjawab keadaan, apa keadaannya, bahwa yang namanya guru-guru ini harus kenyal dengan perubahan. Jadi makanya kita lakukan Bintek. Mungkin kalau secara pedagogik, secara keilmuan dan lain sebagainya, kami nggak meragukan kualitas kawan-kawan guru. Hanya kadang-kadang perlu dicas dengan hal-hal yang keren, yang kekinian, supaya pada saat teman-teman ini menyampaikan materi di hadapan murid, betul-betul terjadi interaksi dengan muridnya, interaksi positif, di mana ya tentunya hasilnya, outputnya, pemahaman murid tentang materi yang dibelajarkan, itu menjadi bisa diterima. Malah saya berharap guru-gurunya ini membangun mimpi kepada murid-murid, ya, mimpi setinggi bintang di langit, jadi tidak hanya belajar mata pelajaran yang sedang diajar di saat itu, tetapi diajak menerawa bagaimana konteks mata pelajaran itu dalam pergaulan gitu, atau pada saat mereka nanti memilih kehidupan ke depan. Dari Cisarua, Taufik Hidayat, Info Desaku, melaporkan. Terima kasih.